Oke ya, nah selanjutnya kita akan bahas tentang data definition language untuk membuat tabel di oracle ya. Nah jadi tabel itu adalah merupakan salah satu objek di dalam database ya yang gunanya untuk menyimpan data. Nah secara logikal tabel itu di database berbentuk kolom dan juga baris. Jadi ibaratnya kalau kita menggunakan Microsoft Excel, nah kurang lebih seperti itu ya. Nah tapi di sini tabel sendiri di objek di database ini nggak sama kayak tabel gitu ya secara ininya. Nah tapi database engine ini punya strategi sendiri ya untuk penyimpanannya. Namun secara logikal kita bisa ibaratkan seperti tabel gitu ya. Oke. Nah sekarang kita bahas untuk membuat tabel kita perlu perintah DDL ya, create. Nah untuk formatnya di sini kita misalnya create table ya. Create table itu jadi di sini kita bisa pakai create table terus nama tabelnya. Di dalam kurung kita bisa sebutkan nama kolomnya apa aja. Misalnya di sini ada nama kolom first column. Untuk tipe data ini udah saya bahas di video awal-awal ya. Nanti silahkan di cek lagi aja kalau lupa. Terus untuk constraint ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya dan juga default value ya. Nah kalau misalnya ada lebih dari satu kita pisahkan menggunakan koma. Jadi misalnya ini kolom pertama, ini ada koma. Ini kolom kedua, kalau ada lagi kasih koma lagi. Nah untuk yang terakhir nggak usah dikasih koma ya. Gitu. Oke. Oke. Nah habis itu misalnya di sini ada contoh ini ya. Misalnya saya langsung aja ke contohnya di sini. Oke. Oke. Nah di sini misalnya saya buat tabel test tab namanya test table ya. Ini kita bisa kasih skema. Skemanya misalnya hr. Nama tabelnya apa. Tapi karena kita udah di hire jadi sebenarnya nggak perlu ya. Kecuali kalau kita mau buat disk kemel lain gitu. Oke. Nah di sini misalnya saya kasih nama kolom kode. Tipe datanya integer. Terus nama. Varchar 2. Jumlah karakternya 50 ya. Jadi ini kalau misalnya lebih dari 50 dia bakalan error ya. Kalau di oracle. Jadi make sure aja kurang dari 50 gitu ya. Nah untuk tanggal lahir ini kita saya pakai date ya. Tipe datanya date. Kemudian untuk saldo ini sifatnya uang. Biasanya saya pakai 6 merik. Di sini jumlahnya berapa. Maksimumnya 8. Scale-nya 2. Jadi ini ada belakang komanya ada 2 gitu ya. Nah terus di sini ada commission PCT. Di sini saya pasang pakai float ya. Nah untuk char di sini saya misalnya karakter ya. Jadi karakter satu huruf ya. Gitu. Terus di sini aktif. Aktif ini dia merupakan boolean ya. Boolean. Jadi di sini misalnya saya pakai number. Atau misalnya pakai char juga boleh. Y atau yen. N gitu ya. Kalau saya biasanya pakai number ya. Jadi kalau misalnya nilainya 0 itu nilainya false. Kalau 1 itu nilainya true. Gitu ya. Oke. Nah terus di sini ada created date. Tipe datanya timestamp. Gitu ya. Oke. Nah ini tabel yang saya buat. Ini mewakili semua tipe data yang ada ya di oracle. Nah ini kita langsung execute aja. Oh sorry. Ini salah di sistem ya. Sistem ini di stop dulu deh. Supaya nggak ini ya. Close season. Nah ini kita pakai ini aja. Ini pakai HR ya. Oh jadi ini HR ini nggak bisa. Oh ini sistem HR. Di HR nih. Ini ya. Nah kita buat di HR. Nah. Oke. Nah di HR. Sekarang kita bisa cek di sini. Kita refresh. Ini ada test table ya. Ini udah kebuat nih. Nah kita juga bisa insert value-nya. Insert into test table. Ini values. Misalnya kodenya 1. Dimas Marianto. Tanggal lahir. Date. Misalnya. 199. 2. Misalnya. 01. 01. Misalnya. Saldonya minimal. Misalnya 0. Komisionnya 0,1. Misalnya. Gendernya L. Terus aktif. Misalnya 1. Created date. System. Current timestamp gitu ya. Misalnya. Saya pakai tanggal sekarang aja. Gitu. Oke. Nah ini saya insert. Terus. Komit ya. Sekarang kita coba select. Test table. Ini kalau kita lihat. Nah ini datanya udah masuk ya. Oke. Nah itu tadi membuat table ya. Nah kalau kita mau lihat struktur tabelnya. Kita juga bisa pakai. Dash. Test. Table ya. Nah kalau disini gak bisa ini ya. Cuman kalau pakai SQL plus. Ini kita bisa pakai. Describe ya. Atau dash kalau disingkat. Ini. Gak muncul ya. Oke. Kalau pakai SQL plus. Nah jadi. Dash. Nama tabelnya apa. Nanti muncul seperti ini nih. Strukturnya. Nah kalau pakai editor. Sebenarnya bisa kita lihat disini langsung nih. Code. Nama. Varchar. Gitu ya. Tanggal lahir. Date. Saldo. Number. Commission. Float. Gender. Char. Active. Number. 1. Created date. Timestamp. Gitu. Oke. Nah selanjutnya. Selain membuat tabel. Kita juga bisa. Membuat tabel dari tabel yang lain. Misalnya. Kalau saya. Ini kan ada tabel namanya department ya. Nah. Ini kalau saya copy. Nah gini. Nah jadi kalau misalnya. Saya select disini. Nah ini kan muncul nih. Data dari tabel department. Nah misalnya saya mau membuat tabel berdasarkan. Subquery ya istilahnya. Atau kalau misalnya ini lebih terkenal. Clone table gitu ya. Nah jadi dari subquery. Dia dibuatkan tabel. Nah disini misalnya namanya divisi. Nah kalau saya coba create. Oke. Nah skemanya kita refresh. Oh ini lagi jalan. Nah disini ada divisi. Jadi. Nih. Jadi ada tabel. Ada kolom. Departemen ID. Number. Departemen name. Varchar 30. Gitu ya. Nah ini. Apa istilahnya. Clone table. Oke. Nah selanjutnya. Kita juga bisa membuat tabel dengan default value option. Ya. Maksudnya kalau di sebelumnya kan. Ya. Nah jadi di sebelumnya disini kita buat polos aja ya. Misalnya kalau kita gak isi ya berarti nilainya 0 gitu ya. Nah kalau misalnya saya apa gak isi nilainya. Saya mau ada nilai defaultnya gitu ya. Atau nilai inisialnya. Nah jadi disini kalau kita coba nih. Disini. Ini masih tabel yang tadi ya. Disini saya buat test underscore table 2 ya. Disini ada kode integer nama. Tanggal lahir. Saldo. Ini 82. Defaultnya kasih nilai 0. Komisionnya kalau dia 0. Kasih nilai 0. Ini gender. Kosong. Aktif. Ini 0. Create update. Timestamp gitu ya. Oke. Nah kalau saya execute. Nah ini ada test tabel 2 ya. Nah disini. Nah ini kalau kita lihat. Ini ada ininya ya. Kalau sama dengan 0. Berarti dia defaultnya 0 gitu. Oke. Misalnya saya coba insert. Untuk test tabel 2. Nah disini misalnya nilainya saya nggak masukin semua ya. Values. Misalnya kodenya 1. Dimas Marianto. Misalnya tanggalnya date. 1. 9. 9. 1. 0. 1. 0. 1. Misalnya gendernya L. Nah misalnya. Kalau kita kasih nilai ya. Yang ada. Ini kan misalnya. Saldo. Saldo itu kan kalau kita nggak. Ini dia nilainya 0 ya. 0 itu akan dijadikan nilai 0. Nah saya mau dikasih isi. Jadi misalnya nilainya 10.000 gitu. Oke. Ops. Oke kita jalanin ya. Disini. Insert. Oke. Satu baris sudah keinsert. Commit. Sudah di commit. Kita coba select. Ops. From test table 2. Execute. Ini hasilnya ya. Nah jadi kalau misalnya nilai. Nilainya 0. Diganti jadi 0. Tapi kalau nilainya ada. Ya nilai yang ada gitu ya. Disini. Ini juga sama nih. Created date. Dia akan nilainya 0. Diganti dengan. Nilai yang ada. Gitu. Oke. Oke ya. Nah sampai sini. Semoga dipahami. Untuk membuat tabel. Dengan. Perintah. DDL create. Ya. Ini saya commit dulu ya. Oke. Nah silahkan dicoba dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.